Dukung Berbagi Cerita Kita 22 dengan tekan tombol subscribe, share, dan like ya sahabat. Di video kali ini Berbagi Cerita Kita 22 berisikan 10 grup K-pop dengan member terbanyak ya sahabat. Dan ini 10 grup K-pop dengan member terbanyak ya sahabat. 1. NCT Grup K-pop yang memiliki jumlah member atau anggota terbanyak dan masih aktif sampai saat ini salah satunya adalah NCT. Neo Culture Technology Total membernya sebanyak 23 orang. NCT sendiri adalah grup K-pop di bawah naungan agensi SM Entertainment dan debut pertama kali pada tahun 2016. 23 orang yang berada dalam grup NCT ini sebenarnya terbagi dalam beberapa subunit seperti NCT U, NCT 127, NCT Dream, WayV serta 2 unit baru yang mulai dibentuk pada tahun 2020. Sehingga total sekarang member all unit ada 23 orang. Beranggotakan lebih dari 20 orang ini, NCT juga layak disebut sebagai salah satu grup K-pop dengan jumlah anggota terbanyak ya sahabat. 2. Seven TN Seven TN dengan jumlah membernya sebanyak 13 orang. Bo group satu ini berada di bawah naungan Play This Entertainment. Meskipun memiliki nama Seven TN tetapi jumlah member sebenarnya hanya ada 13 orang. Selain itu, 13 orang ini juga terbagi ke dalam 3 unit. Di mana 4 orang berada di hip-hop unit, sedangkan 5 orang lainnya berada di vokal unit dan 4 orang seterusnya dalam performance unit. Walaupun memiliki member yang banyak, namun Seven TN dikenal sebagai king of naturalization dalam tarian atau dance mereka. Keunikan lain yang dimiliki oleh Seven TN juga mereka self-producing idol. Artinya mereka membuat sendiri lagu hingga koreografinya. 3. Cosmic Girls atau WJSN Cosmic Girls dikenal juga dengan sebutan WJSN, Wu Jo Sonyeo. Ini adalah girl group yang debut pada tahun 2016 lalu. WJSN sendiri berada di bawah dua agensi yakni Starship Entertainment dan Yui Hua Entertainment yang memang telah membangun kerjasama di tahun 2016. Awalnya hanya memiliki 12 member, Cosmic Girls akhirnya menambahkan Yeonjung yang sebelumnya telah dikenal melalui ajang produce 101 sebagai member ke-13. 4. Loona Dibentuk oleh Blockberry Kreatif yang merupakan anak perusahaan dari Ilkuang Polaris Entertainment ini debut pada tahun 2016. Kemudian Loona beranggotakan 12 orang. Loona sebenarnya sudah memulai pra-debutnya sejak Oktober 2016 sampai Juni 2018 dengan merilis single dari masing-masing member, ya sahabat. Girl group ini punya 3 subunit yang telah dibentuk sebelum debut. Pertama ada unit Loona, yang debut pada tahun 2017, kemudian unit ODDI Chircle yang debut pada tahun 2017, dan YXY yang debut pada tahun 2018. 5. Triasur Triasur adalah grup K-pop pendatang baru berada di bawah naungan label YG Entertainment. Grup ini merupakan jebolan program acara survival bentukan YG Entertainment yaitu YG Triasur Box yang tayang di channel JTBC pada 2018 lalu. Triasur resmi debut pada 7 Agustus 2020 dan memiliki jumlah member cukup banyak yakni 12 orang. Salah satu lagu mereka yang berjudul, I Love You, bahkan menjadi viral dan populer di TikTok dan media sosial lainnya. 6. The Boys Grup K-pop member terbanyak lainnya juga ada The Boys. Di mana mereka debut dengan 11 member dalam satu grup. The Boys sendiri berada di bawah naungan Cray, Care Entertainment, yang pada saat debutnya grup ini terdiri dari 12 orang. Namun pada 22 Oktober 2019, Wall keluar dari grup. Sehingga yang tersisa hanya 11 orang. 7. EXO Awal debut, EXO sebenarnya memiliki 12 anggota. Namun pada tahun 2014 hingga 2015, jumlah member EXO mulai berkurang seperti Chris, Luhan, dan Tao akhirnya memutuskan untuk hengkan dan kembali ke Cina. Sampai dengan saat ini, EXO hanya beranggotakan 9 orang. Sayangnya salah satu member yaitu Lai tengah disibukan dengan jadwalnya di Cina, dan membuatnya jarang mengikuti aktivitas bersama EXO. Namun, jumlah member yang berkurang pun rupanya sama sekali tidak mempengaruhi kepopuleran EXO hingga saat ini. 8. Super Junior Untuk bow band K-pop yang satu ini pasti tidak asing lagi di telinga sahabat berbagi cerita kita 22, karena bow band Suju sungguh-sungguh sangat terkenal di eranya. Pertama kali debut pada tanggal 6 November 2005, Super Junior adalah salah satu grup K-pop yang telah berhasil mencatatkan tinta emas di industri musik baik Korea maupun Asia. Super Junior awalnya debut dengan 12 member. Namun setelah setahun kemudian pihak agensi menambahkan satu anggota kembali sehingga Suju menjadi 13 anggota. Tetapi, setelah 15 tahun berkarir jumlah member Super Junior kini tinggal 9 orang. Tiga anggota memilih Heng Kang, dan satunya bersolo karir. 9. Pentagon Grup K-pop dengan member terbanyak selanjutnya adalah Pentagon. Grup satu ini dibentuk melalui acara survival Mnet yang disebut Pentagon Makar. Mereka memulai debutnya pada tanggal 10 Oktober 2016, di bawah naungan Cube Entertainment. Saat ini Pentagon sendiri terdiri dari 9 anggota. 10. 101 101 adalah ball group yang terbentuk dari ajang survival Purdue 101 season 2. Group ini sendiri terbilang paling sukses di Korea, sebab walaupun hanya debut dengan masa kontrak terbatas yaitu hanya selama 1 tahun 4 bulan, 11 member 101 mampu merebut hati penikmat musik K-pop. Terima kasih sudah menonton ya sahabat, silahkan tulis komentar sahabat di bawah ya. Terima kasih sudah menonton ya sahabat.